Intro Usai mendapatkan laporan warga, petugas Polres Pemantang Siantar mendatangi lokasi penemuan sebuah tas mencerigakan di Jalan Simandokmatu, Kota Pemantang Siantar, Sumatera Utara, Sening Siang. Petugas yang tiba di lokasi kemudian memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi penemuan dari kerumunan warga. Tas coklat bertuliskan bom tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang pedagang gorengan yang langsung dan melaporkan temuan itu ke petugas pos penyekatan PPKN terdekat. Terkait kejadian ini, Polres Pemantang Siantar telah mensterilisasi lokasi dari kerumunan warga hingga menunggu kedatangan tim penjinak bantuan Handak Primo Pemantang Siantar untuk mengamankan tas mencerigakan tersebut. Dari penasaran itu baru kakak lapor ke? Enggak, bilang sama suami dulu. Kalau kasih tau ke suami dulu, habis itu baru kakak ke? Memang yang suami yang kita lapor, kakak bilang gak usah takut. Soalnya kan berhubungan dengan polisi ini kan gak pernah. Kadang panik, karena semakin bisa lain kalau gak melaporkan. Kadang-kadang melaporkan tempat itu kan? POS PPKN yang disimpan. Oh, yang sana? Ya, baru. Teron bom. Di dalam tas yang kita lihat di belakang ini, menurutkan ada awas, ada bom. Kita belum tahu apa isinya. Namun, sesuai dengan standar operasional prosedur, yang kita harus melakukan untuk membuat perimeter, untuk membuat supaya tidak ada peringunan yang mendekat dengan barang tersebut. Dan sekarang, atas perintah pimpinan, kami menunggu dari tim e-bom dari Gegana Kodasun. Jadi, kita hanya melakukan pemeriksaan yang sebatas kemampuan kita dari luar, karena sudah ada tertulis di sini ada bom, awas ada bom, maka kita tetap melakukan sesuai dengan standar operasional prosedur. Dari pemantang Siantar Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!